assalamualaikum guys kembali lagi di fanquati channel di video kali ini kita mau unboxing filter gantung yp502 merk yang ada oil film compressor apaan tuh yuklah kita lihat guys sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya untuk dapetin update terbaru dari video kita ini dia guys barangnya yp502 merk yang filter gantung ultra tipis disini 4 watt 400 liter per jam dengan oil film compressor seperti apa ya guys yuk kita lihat dari sisi samping disini ada ketinggiannya 0,6 meter ukuran 13 x 10,5 x 17 cm yuk kita unboxing disini terdapat seperangkatnya guys pipa inlet dan plus pipa oil film compressornya disini ada produk utamanya nah filter gantungnya ini dia guys sekarang kita lihat dulu pipa inletnya dia modelnya kayak gini cukup unik ya guys dibandingin merek-merek yang lain tinggal diputer aja nih lebih lebih gampang ukurannya juga besar untuk pipanya dibandingin merek jebo ataupun Amara 502 nah ini kita dapat oil film compressor ini sekilas mirip banget sama surface gamer sih guys cuman bentuknya ini lebih modern nah ini penutup bawahnya kita pasang disini lalu ini pengatur untuk kerataan dari filter hang on nya nah ini apa ya guys saya juga bingung nanti kita lihat saja nanti nah ini penutup untuk pipanya lalu dimasukin ke sini ini cukup bagus nah ini karena ada deratnya nggak bisa dibuka nggak bisa digerak-gerakin cukup bagus jadi membuat ini semakin rata nah ini kita bingung taruh dimana nanti aja ya belakangan sekarang kita coba pasang disini wah nggak tahu juga saya guys ini untuk apa ya sudah nanti kita akan coba pikirkan lagi sekarang kita buka dulu filter gantungnya ini bentuknya unik ya guys seperti ini modern plastik guys bisa di tekuk-tekuk nggak keras seperti YP501 ini ada karbon aktif lalu biofoam kecil disini ini buatan China guys kita lihat ya guys untuk impeller nya kecil nih beda tipis sama 501 sepertinya coba kita lepas dengan pinset ini dia guys barangnya kalau kita lihat nggak jauh beda sama 501 merek yang yang baru kita unboxing kita pasang kembali kita pasang eh agak kesulitan nih guys salah nih sepertinya masuknya dari kanan ke kiri guys kita putar ini terus ke kiri oke guys cukup slim sih guys untuk ukuran 502 ini nah sini ada plisnya tinggal ditaruh aja sini cukup rapi lalu kita pasang untuk pipa inletnya nah ini harus rata guys oke pasangnya coba kita ratakan masalah guys sepertinya kurang rata kita pasang kita pasang lagi guys oke sudah rata guys sudah kuat nah ini pengaturnya besar kecilnya arus disini lebih unik ya guys nah ini adalah untuk pengatur kerataan dari filter aquarium ini guys kalau kita lihat sepertinya salah guys untuk pipa oil film kompresornya jadi ini sepertinya pipanya terbalik masangnya nggak disitu untuk filter penyaring bawahnya disini lalu oil filternya tuh disini guys oke nah yang saya biung ini tuh untuk apa ya guys untuk ini kah nutup nggak juga nggak bisa oh sepertinya tidak bisa seperti ini guys tidak mungkin daripada kita pusing pikirin dock ini ya baik kita pasang terlebih dahulu guys untuk pipa inletnya seperti ini guys jadi cukup panjang ya guys dan oil film kompresornya juga ukurannya lumayan panjang jadi cocok banget untuk aquarium ukuran 40-60 cm yang slim seperti ini guys tampilannya cukup bagus nah ini untuk docknya ini nah ternyata disini guys diantara pipa inlet dan pipa oil filter kompresornya nah penutupnya seperti ini biasanya kalau untuk filter-filter gantung yang lain tuh nggak disini jadi dia itu tinggal dicopot dilepas ganti pipa yang lurus gitu guys ini cukup unik ya guys oke sekarang kita pasang aja oil film kompresornya nanti kita akan coba praktikan di aquarium 60 tapi ini bukan 60 yang slim tapi coba kita untuk tes seberapa besar arusnya apakah sama dengan filter 502 lainnya guys nah ini dia kita lepas dulu covernya kita pengen tahu nanti jangan lupa untuk diisi air guys jadi setiap pompa atau filter yang seperti ini kalau pompanya ada di luar itu mau kamu harus diisi air sekarang kita isi air pelan-pelan kita lihat untuk arusnya seperti apa oke kita lihat dari pipa inletnya kita buka ini tutup ini kita buka full untuk naik ke atas ini pipanya agak lama ya guys pertama memang kondisi untuk air tidak terlalu tinggi jadi dia tuh naiknya pelan-pelan nih guys nah ini nanti kita turunin ke bawah kita coba dulu untuk lihat pipanya naik gitu ya untuk posisi air yang seperti ini biasanya airnya lebih tinggi gitu ya ini kita coba untuk airnya seperti ini apakah dia naik atau enggak ini coba kita turunin untuk oil film kompresornya nah bergerak ya guys cukup bagus gerakannya nah ini pelan-pelan sudah mulai naik nih guys untuk airnya jadi untuk posisi air seperti ini levelnya nggak terlalu penuh filter ini agak lama ya guys tidak seperti merk jebo ataupun amarah nah kita lihat arus fullnya nah ini mau full guys untuk naik ke permukaan ya sekitar 15 detikan nah seperti ini arusnya guys jadi arusnya nggak terlalu deras banget seperti jebo 502 tapi untuk mengenai hampir ke dasar pun karena sih guys kalau kita lihat di oil film kompresornya ini bekerja dengan sangat baik guys nah ini adalah pengatur besar kecilnya arus kecil seperti ini kita besarin lagi guys kita tutup dengan covernya ini cukup bagus ya guys untuk warna biru muda ini biru-biru smoke gitu nggak terlalu kelihatan bening jadi nggak kelihatan kotor banget ini pengaturnya disini guys cukup mudah banget sih ini nah ini arusnya seperti ini menurut saya pribadi nggak terlalu deras tapi lumayan untuk aquarium 40 sampai 55 lah ya kalau 60 dipaksakan lah jatohnya beda dengan jebo nih yang di kanan kita lihat ini udah 2013 yang kita beli sampai sekarang masih bagus kalau kita lihat arusnya dari bawah nanti kita coba lihat nih guys nah ini arus dari jebo 502 dia punya bibirnya agak ada tambahan lurus gitu ya sejajar sedangkan kalau untuk yang si 501 IEP ini dia terlalu turun bibirnya bibir filternya kita lihat arusnya lebih deras si 502 si jebo dibandingin ini gitu guys jadi buat teman-teman ini gambaran cocok nih buat 40 sampai 55 cm oke guys sekarang coba saya akan copot apakah ada penambahan arus lebih kencang atau nggak ini oil fill kompresornya sekarang kita pasang dop pipanya nih ada perubahan atau nggak sebentar kita pasang dulu ya sepertinya sama aja guys tidak ada perubahan untuk arusnya dibandingin dengan si jebo ini guys oke mungkin itu aja guys unboxing dan review singkat dari saya untuk 502 ini ultratin nantikan di video selanjutnya jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya guys karena subscribe itu gratis guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih